Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Febyanti Puspita Sari Semoga teman-teman semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat Di tengah pandemi virus covid-19 ini yang belum juga berakhir Dan insya Allah di Indonesia juga sudah mulai babak baru yaitu new normal life gitu ya Dengan resiko yang begitu besar ya Insya Allah untuk teman-teman yang sebelumnya sudah menyimak video saya tentang new normal life Akan mendapatkan sedikit gambaran tentang latar belakang dan juga kekhawatiran gitu ya Semoga kita semuanya tetap sehat, stay safe, stay healthy Dan kita juga diberikan kemudahan riski dan segala urusan kita terkabul ya Dimudahkan sama Allah Amin amin ya rabbal alamin Baik di video kali ini saya ingin melanjutkan tutorial Tentang cara memasang thumbnail ya Jadi kalau di dua video saya yang kemarin itu tentang cara membuat Nah sekarang gimana cara memasangnya Ya baik langsung aja teman-teman ya Jadi aplikasi yang harus dipunyai yaitu youtube studio Pertama kali kita bisa buka lewat google chrome ya Lewat browser disini langsung kita ketik aja youtube studio Nah karena di aplikasi saya sudah sering dibuka ya Jadi langsung tampilannya itu seperti ini Nah ini kalau kita buka youtube studio Nah kalau sudah masuk ke dashboard channel seperti ini Akan tampak disitu video terbaru yang sudah kita unggah Nah gimana cara memasangnya Kita klik aja disitu ada tombol play ya Di bawah dashboard itu Nah ini akan kelihatan disini Dan kita langsung aja pilih gambar pensil Ya untuk edit Nah ini coba kita zoom Nah ini ya upload thumbnail Nah tentunya thumbnailnya sudah terlebih dahulu harus dibuat ya Kita langsung ambil dari galeri Nah ini Langsung kita pilih thumbnail yang sudah kita buat Nah ini ya Nah ini Kemudian kita pasang disini Nah di menu edit ini Nah di menu gambar pensil itu kita juga bisa mengedit judul Juga memberi deskripsi ya dari video yang sudah kita unggah Nah ini kan kemarin saya video terbaru tentang wacana new normal Nah ini saya buat deskripsinya Deskripsi ini sebenarnya juga bisa kita buat ya ketika kita mengupload ya Nah tapi ada baiknya kalau misalnya video kita itu belum dipasang thumbnail Lebih baik kita private dulu ya Lebih baik kita private dulu ya Jadi jangan dipublish dulu Jadi sekalian nanti ngeditnya itu kita masuk ya Seperti langkah-langkah tadi yang sudah saya tunjukin Terus kita tulis deskripsinya disini lengkap Sambil kita pasang thumbnail Ya jadi sekalian kerja gitu Nah kalau udah Deskripsi sudah kita buat Ya seperti ini Sudah lengkap dengan hashtag-hashtagnya juga Terus kita back ya Kesini coba kita lihat Nah ini ya thumbnailnya sudah terpasang Nah setelah itu Jangan lupa kita Rubah juga setelan dari video kita Yang tadinya masih di private Kita ganti ke setelan publish ya Nah ini ya Itu kan Pertama kan saya private tuh pribadi Kemudian kita rubah ke public Setelah itu jangan lupa Di save ya perubahannya ya Simpan Atau perubahannya itu di save Nah mudah deh Jadi ya Dan kita bisa cek di channel youtube kita Tampil yang baru saja kita pasang itu Sudah benar-benar Bisa dilihat ya Oleh public Ya udah berubah jadi ijo Tulisan public Berarti udah bisa dilihat oleh para penonton Demikian dulu tutorial dari saya Singkat mudah-mudahan cukup membantu Bagi teman-teman yang belum subscribe Mohon dukungannya untuk subscribe Terima kasih Terima kasih